Hari ke-10 setelah gempa tsunami menerjang Sulawesi Tengah, Tim Sargabungan masih terus fokuskan mengevakuasi korban di sejumlah daerah terdampak gempa. Meski masa tangkap darurat akan berakhir pada 11 Oktober mendatang, tim lapangan pastikan pemulihan bencana akan terus berlangsung, termasuk soal pencarian korban. Saat masa tangkap darurat berakhir, BNPB juga akan mulai menghitung kerugian material dari bencana ini. Berdasar data dari BNPB, hingga Senin sore jumlah korban meninggal mencapai 1.945. sementara korban luka mencapai 2.549, dan korban yang masih hilang mencapai 663 jiwa. Pemerintah juga pastikan akan segera memulihkan akses kebutuhan warga seperti sekolah, dapur umum listrik, telekomunikasi, dan BBM sebelum masa tangkap darurat berakhir. Tim Liputan laporkan untuk Nel.